Halo men, jadi tadi pas gua review gitar nih, tiba-tiba keadatengan salah satu biduan kita nih. Halo semuanya. Langsung aja gua todong, karena gua juga baru dikirimin si ini nih, Arak Bali dari Kala Bali, Jakarta. Jadi gua dikirimin Arak Bali ini nih, katanya ini, enggak berat, langsung aja kita todong nih ke cewek. Biasa kalau cewek, minum kan dia pasti rasanya berat atau gimana, enggak suka yang berat-berat, sukanya enteng-enteng, tapi sedikit pemabukan. Apakah benar seperti itu? Iya. Langsung aja kita todong dia minum. Gimana benar ga nih si Kala Bali ini seperti itu? Seperti yang dikatakan, tidak berat dan enak. Langsung aja ya kita todong. Lu mau yang mana nih? Yang ini kayaknya asik nih. Ini tadi gua udah minum dikit sih. Ya udah yang ini. Ini, 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 ini. Oke. Kita langsung babukin ke cewek. Kita bikin dia babuk. Oke. Aman kan ya? Eh, enggak tahu. Kita minum sama-sama ya, entar Nia review secara jujur gimana rasanya nih si Kala Bali Jakarta ini nih. Ini rasa Mojito, Mojito, oke? Oke. Oke. Oke, sebelum minum kita cheers dulu ya biar. Cheers dulu. Biar asoi. Oke, Nia? Oke. Gimana, Nia? Enak. 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 Enggak. Biasa aja enteng juga sih diminum. Enteng juga. Habisin dong. Lagi boleh kali ya. Gimana, Nia? Gimana, Nia? Gimana, Nia? Lagi, Nia? Kita kasih rasa-rasa ini ya, Nia? Sekarang. Enggak, menurut lu gimana rasanya kayak gimana tadi? Pas lo rasain gimana, Nia? Rasanya ada manis-manisnya. Terus juga enggak bikin panas kayak minum-minum pada umumnya gitu. Jadi, aman buat cewek-cewek yang doyan minum. Oke. Ini aja ketagihan mau lagi. Kita cobain ini, Nia. Oke. Oke. Ocean blue. Ocean blue. Kita langsung cobain aja. Ocean blue. Pada warnanya enggak biru. Oh ya, Ocean blue ya. Ocean blue. Sebenarnya gue dikirimin banyak rasa, men. Tapi karena enak, kemarin gue udah minum... Ada satu warna kuning. Lupa gue namanya apa tuh. Itu asik juga. Sisa dua botol, nanti mau dikirimin lagi sih. Katanya sih. Mudah-mudahan dikirimin terus ya. Oke, Nia. Cheers. Lebih enakan yang sambil. Gimana rasanya yang ini? Lebih pekat gitu ya. Rasa manis-manisnya tuh lebih pekat dari yang sebelumnya. Oke. Jadi kayak soft drink jatuhnya ya. Oh ini kayak soft drink. Iya. Jadi. Jadi gimana? Lagi boleh kali? Boleh dong, boleh dong. Wah gila ini cewek. Ternyata dia doyang minum. Padahal pas dateng kiraan gue alim ternyata. 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 Gimana? Jatuhnya kayak. Enggak berat. Jadi kayak kita minum-minum terus aja. Enggak masalah gitu. Enak dan like-nya itu lambat. Pelan-pelan. Oke jadi kesimpulannya nih buat Nia. Si arak Bali sebelumnya udah pernah minum arak Bali kan ya? Belum. Belum sama sekali. Ini minuman juga belum. Belum sama sekali. Ini pertama kalinya. Ah serius lo? Serius. Beneran, Cak? Mana buat? Jadi Nia sebelumnya belum pernah minum dan dia minum ini. Nagih. 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 Jadi kesimpulannya buat Nia gimana nih rasanya si arak Bali. Arak Bali itu kalau lo pernah cobain yang murni ya. Itu bener-bener anjir. Fuck banget. Bener-bener aneh banget rasanya. Enggak aneh banget. Minum dikit aja langsung. Bus. Gitu. Dan ini ternyata enggak ya? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi kesimpulannya gimana Nia? Untuk arak Bali dari Kalabali Jakarta. Kesimpulannya gimana nih rasanya? Pas Nia cobain. Pertama-tama pas minum tuh ada rasa manis-manisnya. Terus pas di Tenggorokan juga nggak bikin panas. Biasanya kan alkohol tuh kalau minum-minum itu panas kan. Ini aman aja. Terus juga enak. Oke. Ini sedikit review ya. Review ringan tentang si Arak Bali. Kalabali Jakarta. Jadi temen-temen buat yang penasaran pengen cobain. Bener gak sih? Kata biduan kita nih si Nia nih. Enggak berat dan nagih ternyata men. Kalau penasaran langsung aja order. Ntar Instagramnya gue taruh di sini ya. Biar editor gue yang edit. Kalabali Jakarta. Silahkan di order. Thank you sekali lagi. Kalabali Jakarta udah support kita dengan mengirimkan Arak Bali ini. Thank you. Great. Bye. Hello.